Yuhuu, kalau bingung besok masak apa, coba lihat ini deh Aku punya krecek atau kerupuk kulit sama tahu goreng Yuk kita bikin jadi menu yang enak dengan bahan yang simpel Percaya deh, masak itu mudah loh Kita siapin bumbunya dulu, halusin cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, sama ebi yang udah disangrai Kasih minyak dikit, pake blender aja lah ya, supaya praktis Oke, ini udah halus, tahunya dipotong-potong Sebagian ini bisa dipotong 3 atau 4 bagian Kalau udah, disisikan dulu Siapin wajan, panasin minyak, tumis bumbu halusnya Masukin lengkuas, daun salam, daun jeruk Diremas-remas aja kayak gini daun jeruknya supaya aromanya makin keluar Kalau bumbu udah wangi, masukin deh air Tambahin gula merah iris, sama santan Garam sama kaldu bubuknya juga masuk Aduk-aduk-aduk sampai mendidih, supaya santannya nggak pecah Kalau udah menidih, masukin deh tahunya, sekalian juga kerupuk kulitnya Masak sampai bumbunya meresap, kerupuknya akan jadi lunak Kalau mau agak pedas, tambahin rawit utuh ya Tes rasa dulu, sesuaikan selera masing-masing Yuhu, sambal kreceknya udah mateng Sering kan nemu ini di menu pendamping gudeg? Serius, ini enak banget Kuahnya kental, ada manis sama gurihnya Bikinnya juga simpel banget kan? Enjoy! Semua alat masaknya, pisau, blender, wajan, sama kompor listrik Itu pake Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Yang mau bikin di rumah, ini ya bahan-bahannya Ini dia teman-teman resep sambal goreng krecek Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share Bye, happy cooking!